Intro Bisa dijelaskan kak? Oh, kegiatan hari ini Gue ada Rencana Ada Stadium Ribbon ya, jadi Stadium Ribbon Itu Stadium melahir kembali di Penggabungan antara aset Sama Relive Relive application Tapi nanti itu Ada eventnya Launchingnya di bulan Januari Nah, acara sekarang ini adalah Road to Stadium Ribbon Jadi, untuk menuju ke launching ini Ya, kira-kira Shop launching lah, bisa dibilang Nah, ini acaranya adalah Road to Stadium Ribbon Road to Road to ini Shop launchingnya nanti di bulan Januari Launchingnya Road Launchingnya Stadium Ribbon ini Maksudnya ada road show Kalau untuk road show nanti itu kan Program kita selanjutnya Ada reparty Ada program-program yang lain Kak Bobi, berarti dengan kata lain Stadium Ribbon ini bukan Stadium yang lahir kembali Dengan tempatnya yang seperti dulu Bukan, jadi Stadium Ribbon ini Mempergunakan aset Crypto Yang Jadi, sepertinya sih kalau Stadium Ribbon Ribbonnya itu Bukan artian Sebenarnya ada dua Misleading Bukan artinya Stadium Buka Kembali Atau gimana, bukan Dan bukan juga Ada juga misalnya Coins namanya Stadium Itu dia bikin versi 2-nya Atau anakannya, bukan Jadi, Ribbon ini dalam artian Itu lahir kembali Kita pengen bangun kembali hype-nya Yang pernah ada di Stadium Yang seterkenal itu Kita pengen bangun kembali nih hype-nya Makanya kita bilang Stadium Ribbon Dalam antara protip Stadium Ribbon Artinya lahir kembali dalam bentuk Crypto Asset Sekali lagi, Crypto Asset Putar Crypto Currency ya Oh Crypto Currency kan Dia kan jadi alat bayar Tapi ini Crypto Asset Itu sih Tujuannya apa? Tujuannya kita pengen blending sih Pengen gabungin teknologi blockchain Sama real life use case application Jadi gimana Blockchain ini kita sinergikan Sama kehidupan nyata Gitu sih Gitu sih Ada bedanya gak sih Dari Stadium yang sebelumnya Sama yang sekarang gitu Nah, seperti yang bangun juga Yang seperti yang dibilang Pak Ben ini Bukan Stadium akan buka lagi Clubnya Tapi Itu tadi Hype-nya Diambil hype-nya Diga bukan Sama Sama hikernya Iconic-nya juga DJ Bobby ini Sebagai ikon kan Sebagai legenda dari Stadium Ini muncul lagi Setelah sekian lama gak muncul Tiba-tiba muncul Dalam bentuk Crypto Asset Atau Stadium Ribbon Token Nah itu yang kita bilang Reborn-nya Itu seperti itu Jadi kata-tiba So, targetnya Targetnya adalah Targetnya adalah Fans-fansnya DJ Bobby Dan fans-fansnya Stadium Zaman Dari dulu sampai sekarang Mungkin Itu targetnya Itu salah satu target namanya tapi kita lebih aimingnya ke global sih. Karena kalau lihat dari use case projectnya kan kita ada dua bisnis concept model ya. Yang pertama itu real life use case application, itu yang kehidupan nyata. Ada juga yang use case-nya di bidang crypto asset use case. Nah jadi yang pertama dulu, real life application itu ada 3. Kita ada rave party event planning Indonesia yang pertama. Yang kedua itu ada tourism. Yang ketiga ada charity. Kalau yang dari segi crypto asset use case itu ada GJ NFT marketplace. Dimana penjelasan yang pertama dulu. Kalau untuk yang real life application ini menarik sih. Karena kita pengen blending gimana. Caranya kita rave party event. Kita support-support TJ lokal dulu. Dan juga kita blending dengan tourism. Pariwisata Indonesia. Karena sebenernya kita tahu pariwisata Indonesia lagi turun banget. Jadi disini kita pengen ajak wisatawan lokal, wisatawan dari mancanegara. Kita untuk ikut ambil partisipasi dari stadium reborn token. Supaya pariwisata juga meningkat. DJ lokal juga kita support gitu. Pasti ada tantangannya. Tantangannya mungkin seperti apa? Tantangannya pasti ini aja kalau misalnya di pandemi sekarang ya. Iya. Pandemi ini mungkin kan terbatas. Ya mudah-mudahan ke depannya pandemi pun selesai. Dan tidak menutup kemungkinan dengan proyek-proyek kita ke depan. Reparty apa. Semuanya event apalah. Kita mudah-mudahan berhasil dan maju. Amin. Jadi kita bisa buka kembali ke stadium. Amin. Tapi bisa dibilang ini buat gebrakan gak sih? DJ-DJ kan kemarin-marin lesu banget nih. Ya. Nah bisa dibilang event ini jadi gebrakan. Aduh bangkit lagi DJ-DJ gitu gak sih? Justru ini untuk membangkitkan DJ-DJ kita yang di masa pandemi ini juga lesu. Dan kita akan membantu DJ-DJ lokal kita dengan event-event ini. Atau nanti mungkin di NFT atau apa. Nanti ke depannya proyek kita. NFT bakal jadi gebrakan sih. NFT marketplace. Karena di NFT marketplace itu kita fokusnya di dunia per DJ-an aja. Jadi kita gak terlalu meluas. Kita fokusnya di dunia per DJ-an. Jadi di DJ NFT marketplace ini banyak harga yang bisa di-publish. Itu kayak gambar. Atau gambar bergerak. Atau gif. Atau kayak video. Atau tanda tangan dari para DJ-DJ lokal. Dari DJ luar negeri mungkin. Kita kolaborasi. Bisa juga. Contohnya seperti kayak ada sample beat music. Mereka bisa publish di situ. Dan banyak lagi nilai tukarnya adalah stadium di Borotokkan. Jadi kita juga lebih keren lagi. Kita ada kolaborasi juga sih. Sama banyak DJ lokal. Dan gak menentu kemungkinan juga. Kita kolaborasi sama DJ-DJ luar. Itu sih yang bikin gebrakan itu. Pak Ben, ini aku agak penasaran. Ini kan stadium ribbon token ini sendiri kan akan dibuka untuk masyarakat lewas. Nah, manfaat yang akan didapat oleh masyarakat yang mengikutan ini seperti apa sih? Ini boleh sama-sama. Silahkan. Jadi untuk benefitnya sendiri sih. Kita menggunakan tier system atau tier membership sih. Karena kan disini kan kita baik lagi masih crypto asset ya. Jadi menggunakan tier membership. Jadi cukup pembeli itu hold atau punya token dalam senilai berapa dollar. Mereka bisa mendapatkan beberapa benefit. Contohnya kita membagi 4 tier system. Pertama ada yang bronze. Ada silver. Ada gold. Ada platinum. Jadi untuk yang contohnya nih. Untuk yang bronze. Kamu cuma perlu hold token senilai dengan 150 dollar. Itu dapat fiturnya itu. Keuntungannya kamu bisa mendapatkan early access untuk buy 5 party event ticket. Terus kalau yang silver ada tingkatan di atasnya lagi. Cukup perlu hold token setara dengan 300 dollar. Nah itu dapat fiturnya itu. Membeli bisa early access buat beli tiketnya. Dan juga bisa reserve buat table atau seat. Yang ketiga ada tier atas lagi. Gold. Itu harus hold sekitar tokennya jumlahnya senilai dengan 600 dollar. Nah ini cukup menarik. Karena banyak banget ditawarkan di paket yang gold ini. Atau membership yang gold. Itu pertama itu bisa dapat early access. Yang kedua dapat VIP reservation. Ada hotel package. Ada travel package. Ada drink package. Ada drink package. Nah tapi yang lebih hebat lagi di tier paling atasnya. Tier platinum. Jadi di tier platinum ini. Holder atau yang pembeli koin ini cukup punya. Atau hold token senilai dengan 1000 dollar. Tapi benefitnya banyak banget. Karena dari semua paket yang tadi. Mereka dapat diskon yang lebih besar. Bahkan lumayan besar banget. Itu yang pertama. Yang kedua mereka dapat privilege lagi. Ketika mereka datang ke club atau bar favorit mereka. Yang sudah berkolaborasi dengan kita. Itu mereka dapat diskon. Jadi kita pengen gabungnya sih. Dari crypto asset. Bisa jadi use case juga. Jadi orang beli ada alasannya gitu. Berarti dengan kita lain selain. Klien. Tapi juga. Kabin sempat bilang. Akan banyak fitur di NFT ya. Baik visual. Audio. Dan. Itu kan juga elemennya Kak Bobby begitu ya. Tiga elemen. Visual. Audio. Dan. Itu akan diterapkan juga begitu Kak Bobby. Dan akan. Kak Bobby kan selama. Kurang lebih 20 tahun ini ya. Sangat setia dengan. Progressive house nya. Melihat tantangan yang sekarang. Akankah tergoda selingkuh mungkin electro house. Begitu nanti di NFT. Kalau untuk music sih. Sebenarnya semua global ya. Apapun itu musiknya ya. Nggak ada yang jelek bagus ya lah ya. Tapi untuk bagi saya. Dari. Dari. Dari dulu. Basics nya. Progressive ya itu. Terus juga bukan dengan. Visual. Lighting. Emang itu. Jadi karakter saya. Mungkin nanti. Saya pun akan berbagi. Sama. Rekan-rekan DJ lain. Mungkin akan berbagi. Bunyinya ini seperti ini. Seperti apa. Oke. Silahkan. Bobby. Ini event terbesar hari selama pandemi. Eh. Sebenarnya sih. Enggak juga. Banyak yang lebih besar. Cuman ini. Kita sayang. Kita bangun. Supaya lebih besar lagi. Eh. Akhir waktunya. Ada plus minusnya gak sih. Di masa pandemi ini. Buat para DJ? Tentu saja. Banyak. Plusnya. Banyak minusnya. Untuk minusnya. Mungkin. Kita lebih. Eh. Mem. Mendahulukan prokes. Kita. Pengunjung pun dikurangin. Ya. Eh. Eh. Kelebihannya. Ya. Mungkin. Bukan mungkin. Kita. Tetap. Harus. Exist. Eh. Meskipun di pandemi. Oke. Tentu. Eh. Kalau memang ada yang mau nanya. Satu pertanyaan lagi ya. Karena mungkin timingnya udah. Ya. Satu lagi aja. Cukup. 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 Ya udah. Terima kasih semua. Terima kasih. Oh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.